Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Nana Semadu Saat ini kita sedang berjalan-jalan di Anjungan Jawa Timur, Taman Mini Indonesia Indah Kita akan menjelajah apa saja yang ada di sini teman-teman Tapi sebelum dimulai, teman-teman mohon klik subscribe dulu ya teman-teman Karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dikumpul bayaran Oke teman-teman, baiklah sekarang kita lanjut saja teman-teman cerita kita hari ini Nah sebelum memasuki Anjungan, kita cuci tangan dulu sesuai dengan protokol kesehatan new normal Setelah cek suhu dan suhu kita dianggap normal, baru kita lanjutkan perjalanan di Anjungan ini teman-teman Nah, nampak di sebelah kiri kita sudah disambut dengan patung karapan sapi Yang menjadi ciri khas kebudayaan dari daerah Madura Nah, kita sekarang sudah berada di sebuah gapura yang memisahkan antara halaman satu dan halaman kedua pada Anjungan ini Kalau kita lihat di sepanjang tembok di sebelah gapura ini Terdapat relip-relip yang menggambarkan kisah-kisah kerajaan yang ada di Jawa Timur Di Jawa Timur sendiri cukup banyak kerajaan teman-teman Ada kerajaan Majapahit, Kediri, Kerajaan Singasari Nah, relip-relip ini menggambarkan kisah-kisah pada masa itu Cukup unik teman-teman Oke, selanjutnya kita akan menuju kepada sebuah candi yang ada di halaman depan Tapi sebelum lihat ke candi, kita lihat di sebelah kiri Di sana ada dinding yang berisikan relip-relip juga teman-teman Jadi, relip ini menggambarkan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama kerajaan Majapahit Pada masa itu, kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang sangat besar di Nusantara ini Kemudian ada juga relip yang menggambarkan sumpah palapa yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada Yang berlihat untuk menyatukan Nusantara Sekarang kita arahkan para kita ke sebuah candi yang ada di halaman depan pada anjungan ini Candi ini merupakan replika candi penataran Nah, menurut saya candi ini adalah sport yang paling menarik di anjungan ini teman-teman Sejarah candi penataran sendiri adalah salah satu candi yang bercorak hindu yang terletak di kawasan Jawa Timur Candi ini berlokasi di Desa Penataran, Kejamatan Nyelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Lokasinya ada di sebelah utara kota Blitar Candi penataran berada di sebelah lereng barat daya Gunung Lut dengan ketinggian 450 meter Candi ini merupakan candi terluas dan berkategori permegah di kawasan Jawa Timur Candi penataran adalah candi peninggalan kerajaan kekiri Jawa Timur Meski bernama candi penataran, sebenarnya nama asli candi ini adalah candi pala Namun candi ini lebih dikenal orang dengan nama candi penataran Replika candi ini dibuat menyerupai aslinya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton dan berkategori permegah di kawasan Jawa Timur melihat atau berkundung kecadi penataran bisa melihat-lihat di anjungan ini Baiklah teman-teman, jalanan kita lanjutkan menuju ke halaman kedua pada anjungan ini Kita akan masuk dari pintu sebelah kanan Dan di sebelah kanan kita sudah terdapat dinding yang berisikan relip-relip Relip-relip ini menggambarkan semangat perjuangan dan patriotisme dari para pejuang yang ada di Jawa Timur Seperti yang sudah kita ketahui bersama Di Bumat Aja Timur, soalnya Surabaya Dapat julukan sebagai kota pahlawan Terima kasih telah menonton! Tampak di depan kita adalah sebuah bangunan yang berisikan tentang rikas-rikas kebudayaan yang ada di Jawa Timur Dapat pakaian-pakaian daerah, gamelan, kemudian model-model rumah, lampu, dan penak-penik lainnya yang menggambarkan atau mencirikan kebudayaan khas dari daerah Jawa Timur Tampak di depan kita ini adalah salah satu kesenian reok yang berasal dari daerah Ponorubu, Jawa Timur Terkenal dengan reok Ponorubu Tampak di depan kita adalah putra dan putri dengan pakaian khas dari daerah Ponorubu, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan memasuki sebuah ruangan yang merupakan replika dari rumah tradisional pacitan Di sini kita dapat melihat ukiran-ukiran dan beberapa penak-penik atau berupa kris, gong, dan lain-lain yang berasal dari daerah Pakita Nah untuk ruangan dari sini, auranya agak sedikit mistis teman-teman Tapi gak usah takut, karena ini adalah hanyalah sebuah replika Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita akan memasuki halaman ketiga yang menggambarkan daerah-daerah pedesaan atau ciri kas rumah-rumah adat yang ada di daerah Jawa Timur Rumah-rumah ini tersusun sangat rapi di tempat ini Dilengkapi dengan furniture-purniture atau kursi, meja, dan peralatan-peralatan lainnya yang menggambarkan situasi sebenarnya yang ada di sana Seperti yang kita lihat sekarang ini teman-teman, ini adalah rumah dari daerah Sumeneb, Jawa Timur Bentuk bangunan, ukiran-ukiran, dan penak-penik yang ada di rumah ini sangat unik dan khas yang menggambarkan daerah Sumeneb Kemudian tampak di depan kita adalah sebuah delman Dan disini sangat banyak sekali terdapat bangunan-bangunan atau rumah yang menggambarkan siri kas dari daerah Kabupaten yang ada di Jawa Timur Oke teman-teman, demikian jalan-jalan kita hari ini di anjungan Jawa Timur tahun ini Jadi disini lengkap banget teman-teman, dipamerkan, disini-sini rumah adat dan budaya yang ada di daerah Jawa Timur Baiklah teman-teman, jangan dulu ya Ikutin terus naras madu teman-teman, semoga naras muda Jalan-jalan di era new normal teman-teman Dengan protokol kesehatan yang ketat Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, gratis, gratis Oke teman-teman, tada